Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wibas Sultan Vanosa Saya Faris Aditama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Virgo Moto Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Virgo Moto Channel Hari ini Pagi ini saya sedikit berbagi Tentang pola makan Untuk update sepak bola Jadi Halah saya Sombong amat Untuk Sarapan pagi ini Usahakan Kita sarapan Satu sampai dua jam sebelum Aktivitas latihan Agar tubuh dapat Jeda untuk mencerna Makanan tersebut menjadi Energi Terus usahakan Yang pertama kita mandi bersih dulu Seger Nah untuk menu ini Variatif Jadi Untuk pagi ini Saya Kebetulan di hotel Ada Pertanian Coba Jadi Yang di hotel ini Ada Telur Telur pacem Telur rebus Ada Dagingnya Ada Rolade Rolade daging Ada Buahnya Ada Pepaya Ini ada Pisang Sama Roti Untuk Minumnya Kita ada Tahanan Yang jelas Air putih Untuk menu bisa dikombinasikan Sesuai selera Dan Yang tersedia Di sekitar Teman-teman Semua Jadi Tidak harus Pasti Menyesuaikan Itu saja Oke Terima kasih Harus Aci Tama Saya akan membahas soal Pola makanan Dan Stamina Buat Para pemain Sepak bola Yang pertama Untuk pola makanan Yang pasti harus Teratur Sehari Tiga kali Dan juga Yang bergisi Seperti daging Ayam Dan sayur-sayuran Tidak lupa Tambahan vitamin Seperti madu Atau tablet vitamin Lainnya Yang kedua Untuk penjagaan Kondisi Yang pasti harus Istirahat Dan tidur Teratur Dan jangan sering Bergadang Karena efeknya Sangat jelek Buat kondisi Tubuh kita Terima kasih Dan Jangan lupa Subscribe Di channel Virgo Moto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wibas Sultan Vanosa Dari klub Semen Padang Ingin memberikan Motivasi Dan masukan Buat adik-adik calon pemain sepak bola profesional Jika ingin menjadi pemain sepak bola profesional Kalian harus menjaga Pola makan Waktu istirahat Dan juga Harus Selalu Mempunyai program latihan ekstra sendiri Atau latihan di luar SSP atau klub kalian sendiri Karena Seorang pemain sepak bola Harus disiplin Dan mempunyai Stamina yang bagus Maka kalian harus Bintar-bintar dalam Mengelola pola makan kalian Serta jam istirahat Kalian Baik setelah selesai sekolah Maupun Waktu malam Karena itu penting Untuk Menjaga Kondisi tubuh kalian Untuk menjaga performa kalian Biar Bisa Tampil dengan bagus Waktu latihan Maupun pertandingan Itu saja Motivasi dari saya Semoga kalian bisa menjadi pemain sepak bola profesional Salam olahraga Kalian harus bermain dengan atletik Ya Biar main dimana bu Terlalu bermain di daerah kalian sendiri Oke Kalian harus profesional Dan maksud Begitu kalian Masalah Harga Masalah nubu Kalian harus Dan benar profesional Karena saya Tahu betul Gimana rasanya Menjaga-menjaga bola Begitu kalian pensiun Kalian Harus berpikir Saya usaha apa Ke depannya Saya Bisnis apa Saya Kerja apa Kalian harus Berpikir seperti itu Jadi Sama main bola Kalian harus bermain dengan hati Kalian harus Menipukan kontrak kalian Harus berpikir profesional Bermain dimanapun Kalian harus Berpikir profesional Manajer kalian Kalian tetap oke Tapi kalian tetap masalah itu Harus Profesional Karena disebabkan Tidak ada yang tahu Dari Untuk depan Berapa tahun Manajer kalian Tidak akan tahu Jadi kalian harus Profesional